Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam, rekan-rekan. Sampai jumpa kembali ya dengan saya, channel Trading Saham, channel membahas tentang saham yang ada di Indonesia. Oke, kita akan bongkar ya mengenai dari saham yang dimintai para sahabat kami untuk kita ongkap. Ini kenapa sih Min kok saham ini tuh ngacir ya. Dan tema kita kali ini seperti ini ya teman-teman ya. Bahwa terbongkar ya, misteri saham aman ya. Lapa ambles tapi bisa terbang. Loh kok bisa terbang? Ya, ini strateginya. Oke, sebelumnya kita tidak menyarankan kalian ya untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Dan saham aman ini ya kenapa kok dia bisa terbang kayak gitu Min? Ini apa alasannya? Ya, ini loh. Ya, volumenya itu gede sekali. Bang, langsung naik ke atas. Nah, ini mekanisme gimana Min kok bisa terbang kayak gini? Ya, mekanisme taktik ya untuk menggoreng dari saham ini saya sudah sampaikan di kelas privat kami. Ya, bagaimana cara bandar itu mengakumulasi ya. Dan apa kepentingan bandar ini untuk mengakumulasi ya. Kita sudah bicara secara rinci ya. Namun ya kita di kelas privat ya. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa buktikan ya. Ini kita bicara secara umum saja ya. Secara data ya. Kita nggak boleh nih ngomong sembarangan di secara umum ini. Ya, tapi kalau di privasi ya kita ungkap semua ya untuk kalian. Ya, kita cek dulu. Siapa yang mengakumulasi Min dari saham Aman ini ya. Padahal Aman ini kan menjadi misteri. Kok bisa terbang gede seperti itu. Ya, Aman ini dia yang masuk kemarin ya pada hari Jumat itu dia pakai broker AK. Ya, ini ya. Ini secara pasti. Terus ada CP, BK, dan juga MG. Apakah ini komplotan Min? Ya, seperti ini. Ini apakah komplotan? Bisa jadi. Ya, namun secara pasti ya dia yang masuk agak gede. Cuman didominasi oleh AK. AK ini kan kemarin distribusi ya di Gotoh terus masukkan yang ini. Yang rame. Ya, dari apa? Dari saham Aman ini. Ya, itu seperti itu. Terus yang distribusi siapa Min? C, C, N, I, A, T, X, C, O, K. Kok dia bisa distribusi? Ya, karena mereka sudah punya stok jauh-jauh hari. Nah, nanti siapa Min yang akan distribusi agak banyak? Ya, bukan banyak ya. Kita cek saja sebulan. Dia yang mempunyai barang banyak siapa? Aman ini. Ya, ini kalian bisa lihat. Ada BK, AK, JP, dan juga MG. Nah, ini didominasi oleh BK atau JP Morgan. Ya, sekitar 2,6 juta. Dan JP Morgan ini, ya, dia masih sisa barang sekitar 1,3 juta. Ya, dan dia baru jualan, ya, sekitar 1,3 juta lot. Dan yang distribusi paling banyak itu adalah CC, RB, dan juga NI. Ya, dari saham Aman ini. Nah, kita akan cek lagi mengenai yang dari 3 bulan berturut-turut. Ya, kadang bandar atau market maker itu dia mengakumulasi jauh-jauh hari. Ya, entah itu bisa pas beli waktu IPO, dia hold, terus pakai akun yang lainnya lagi untuk ngerek ke atas. Ya, ini ya. Memang yang punya wilayah di saham Aman ini adalah JP Morgan. Ya, JP Morgan, terus AK, dan ini gede-gede, ya. Ya, pertama itu yang akumulasi ada JP Morgan, dan juga yang kedua adalah MG. Ya, wah ini speed-nya kenceng-kenceng lah. Hati-hati ya, teman-teman ya. Seperti itu. Ini hati-hati. Ya. Nah, ini CC juga dia distribusi sejauh hari. Dan ini hati-hati ya. Ini masih digoreng oleh institusi. Ya, jadi bukan pasukan para retail. Retail kayak kita ini juga nebeng. Min, ngomong-ngomong Mimin punya saham Aman nggak? Ya, kami punya Aman. Saham Aman, ya. Kami juga sudah mengantisipasi hal itu, namun ya, grup kami, ya, kemarin di kelas rekomendasi, ya, kita masuk di saham Aman. Ya, apakah mereka sudah dikasih tahu, Min? Ya, sudah kami kasih tahu antara stop loss-nya dan juga targetnya ada berapa. Ya, jadi kita cuma nebeng saja. Wah, gede ya, Min? Yang masuk. Nggak kok dikit paling, ya, dikit. Nggak segede kayak BK. Ya. Nah, ini yang menjadi misteri juga. Ini juga diungkap ya, misteri dari saham Aman ini. Ya, ini ya. Kami juga dapatkan nih kasusnya dari Seinbese Indonesia bahwa misteri Aman Meral, AMMN, labambles, tapi saham bisa terbang. Ya, kok bisa seperti itu? Ya, memang satu sisi kita juga harus buktikan apakah betul berita tadi, ya. Kuartal ketiga bisa cek, yuk. Ya, lihat ya. Bebanan personalnya, ya. Ini. Dan kalau kita lihat di tahun 2, net income-nya 2,7. Eh, 1,7. Kuartal kedua. Kuartal ketiganya. 975. Wah, PI rasinya gede banget, loh. Wah, ngeri sekali, ya. 328. Wah, gede ini. Pak Lokengong apa masuk, Min? Nggak bakalan masuk ya kayak gini. Ya, valuasinya agak ngeri juga. PBV-nya 6,4. Bandingan kayak saham yang Pak Lokengong. NISP. Nah, PBV-nya 0,6. PI rasinya 6 kali. Nah, ini aman. Ini gede sekali, loh. Ngeri, ya. Oke, kita cek yang hal yang lain lagi. Asingnya bagaimana? Wah, ngeri sekali, ya. Asingnya, ya. Hati-hati, teman-teman. Hati-hati. 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 Ini. Ya, asingnya itu mengakumunasi terus-menerus dari Sam, Maman ini. Min, apakah layak untuk masuk? Jangan. Ya. Kami intinya sudah punya barang. Takutnya kalian nanti kena guyur. Ya. Takutnya seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kalian ingin mau masuk di Sam apa, bisa gabung di ini, ya. Tapi, ya, kita juga masuknya nggak lebih-lebih. Jadi, kita sopan juga, ya. Seperti itu. Kita berpartisipasi dari Sam, Maman. Nah, Aman ini, ya. Kalau kita lihat secara bit-over-nya. Lihat. Ya, kepala satunya. Ya, satu-satu-satu-satu dia diganjel. 7.600 diganjel. Terus target-nya ada di 7.800. Terus ini, 10.000, 10.000. Ngeri ya, jadi dipecah. Ini kalau misalkan mau ngerek dari Sam Aman itu, modelnya kecil ya. Sekitar 69.000 lot saja. Nah, dan nilai transasinya cukup gede loh ini. Ya, volumenya itu gede. Ya, ini bukan retail ini. Yang ngari itu bukan retail. Jadi, institusi. Ada manajer investasi, ya. Dan komplotan para manajer investasi. Min kok, Mimin bicara seperti itu. Itu apakah enggak takut, toh? Enggak. Kita membaca secara edukasi, ya. Secara edukasi. Apakah ilmu ini itu dibelajari di perkuliahan Mimin dulu di S2? Dipelajari semua. Kalau ini kan dari sikupnya nasional ya. Kalau Mimin dulu di S2 itu sikupnya internasional. Internasional itu apa, Min? Ekonomi makro. Jadi pemain, ya. Mekanisme untuk otak-atik harga barang, ya Mimin tahu. Seperti itu. Oke, satu sisi. Ya, aman ini juga masuk di kategori indeks saham syarikat Indonesia. Yang mana indeks saham syarikat Indonesia itu dia akan men-screening saham-saham yang notabene laporan kuangnya itu sehat. Ya, betul. Memang sehat. Ya, dan dia mencatatkan kinerja cukup bagus. Nah, tapi yang perlu kalian ketahui, PI ratio-nya itu tinggi sekali. Ya, kalau apa namanya? Sebenarnya, guru saya, dia bilang ya hati-hati kalau sama PI ratio-nya tinggi. Ya, kalau Mimin bisa masuk, ya masuk. Tapi tujuan kami itu untuk day trading. Kita nggak berharap untuk terbang tinggi-tinggi. Ya, yang penting sudah jual. Ya, ada pun stop loss-nya ada berapa, Min? Mimin pasang stop loss di berapa di saham aman ini? Ya, 1%. Ingat ya, kami nggak mompom, nggak rekomendasi untuk beli. Ya, namun keputusan menjual atau membeli ada di tanggal yang masing-masing. Ya. Min, kalau misalkan saya mau masuk di saham aman ini, bagaimana, Min? Caranya, Min? Oke, ya. Untuk investasi ini kurang menarik sih. Ya, karena memang ini saham-saham yang gorengan dan dia sudah menggeser dari nilainya, valuasinya BBRI. BBRI, ya. BBRI ini sudah tergeser sama aman. Dan aman ini juga menjadi top value, utama. Ya, sekitar 977. Ya, ini. Ngeri ya. Volumenya ada 1.300. Nah, transaksi di saham aman. Kemarin siapa yang masuk agak gede? Ya, itu komplotan para JP Morgan, AMG, dan lain sebagainya. Namun masih kalah volumenya sama goto. Ya, namun ini transasinya, nilai transasinya paling gede. Paling gede, ya. Terus diusul juga brand, BBRI, goto. Ini kalian main di sini-sini saja ini. Ini yang masih digarap. Ya, kayak apa nih UNTR ini masuk yang nilai transaksi saja. Ya, jangan masuk yang kayak gini. Polatilitasnya sangat tinggi kayak GTRA. Terus ada PSDN. Terus ada PURI kayak gini, ya jangan. Masuk yang kayak gini saja. Nilai transasinya bergede. Ya, jadi seperti itu. Oke, untuk kalian yang pengen masuk mengenai dari saham aman ini. Bagaimana mincara masuknya? Ya, silahkan kalian bisa antri beli ya. Tunggu dulu ketika dia koreksi di harga Rp7.200an. Dan juga di area Rp7.400an. Tunggu di area situ untuk mendapatkan. Tapi jangan pas waktu di sini. Targetnya ada di berapa min? Ada di harga Rp7.658an. Jadi ini jadikan menu untuk swing dan juga untuk day trading. Takutnya apa? Kalian itu nanti di kunci sama BK. BK itu kalau kunci ngeri. Kalian bisa di kunci, nggak bisa keluar, ya ngeri juga ya. Makanya pasang stop loss dan literasi keuangan kalian harus membunuh. Ya, jadi seperti itu mengenai dari saham aman ini. Baik, mungkin itu saja ya. Sedikit review malam ini mengenai dari saham aman. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Ya, bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Nanti kita akan membahasnya. Seperti itu. Oke, terima kasih rekakan-rekakan yang sudah gabung ya bersama tim kami. Ya, akhirnya Porto Volkan itu bisa ijo terus. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang sudah ngantri sejak satu tahun yang lalu. Mohon maaf kita belum sempat bikin grup ya. Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kita sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya bersama tim kami. Dan ini hasilnya di bulan Oktober kemarin. Kita rekomendasikan ada 59 stok yang terdiri dari profitnya ada 37, holdnya itu 0, stop lossnya itu 22, jadi win rate-nya sekitar 63%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana min untuk cara gabungnya? Trading sum ini di klik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Dan ini ada tulisan tombol gabung ya. Silahkan kalian bisa pencet nih tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung, silahkan kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok. Kalau enggak yang rekomendasi cuan, seperti itu. Silahkan kalian bisa pilih. Kenapa kau pilih itu min? Karena kalian akan dapatkan saham rekomendasi dari kami yang cuan. Itu sekitar 1-8 meter untuk sebarinya dan target profit kami adalah 1-3% dan ada pun untuk stop lossnya 1-3%. Silahkan kalian itu bisa masuk. Dan untuk kalian yang mungkin enggak bisa masuk di grup YouTube kami, kami juga ada inovasi terbaru. Ada di grup Telegram. Bagaimana cara masuknya? Deskripsi di bawah ini di klik ya. Ini ada tulisan grup Telegram. Ini di klik saja, nanti ikuti saja prosedurnya. Nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Ini ada beberapa level yang nanti bisa kalian pilih sesuai kebutuhan kalian ya. Karena kami bikin kelas itu bukan dalam artian kita inisiatif. Namun karena komentar kalian ya. Kita harus bikin kelas ya. Makanya ini ada promo kelas akademi. Yang dari produk kita yaitu akademi itu seperti apa sih min kelas akademi itu. Jadi kita selenggarakan pada bulan Desember. Angkatan yang kedua itu seharga Rp350.000 saja. Dan kita buka hanya 100 orang. Ini sudah penuh. Mau penuh nih silahkan kalian bisa masuk. Dan kita selenggarakan ada 8 kali pertemuan. Di 1 minggu itu 2 kali. Itu setiap malam hari Rabu dan juga hari Jumat. Kalian senang selesai trading nanti evaluasi. Dan juga kita kasih materi di saat momentum itu. Jadi kalian bisa termonitoring. Kalian tradingnya itu tidak liar. Dan kalian punya wawasan. Secara teori dan juga praktek. Dan di situ kalian bisa sharing-sharing portfolio kalian itu bagaimana. Jadi seperti itu. Dan nantinya ketika kalian itu masuk di grup kami. Kita juga ada grup alumni. Yang mana kalian bisa interaksi di situ. Tapi ingat. Ingat. Di situ sopan. Ketika sudah masuk. Kalian harus punya attitude juga. Walaupun kalian punya dana gede. Kalian masuknya jangan gede-gede. Seperti itu. Kalau pengen jadi ngebandarin sendiri Min. Ya silahkan. Yang penting. Kalian ada komunikasi. Jangan ada komunikasi di situ. Takutnya nanti kena guyur. Seperti itu. Silahkan bisa masuk. Terus ada beberapa level. Saya tidak mau Min. Masuk di akademi. Saya inginnya dapat rekomendasi saja dari Min Min. Ada. Ini ada yang durasinya 1 bulan. Level 1, 2, 3. Ini durasinya 1 bulan. Dan ini kok harganya beda-beda. Ya semakin tinggi harganya. Itu kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang paling banyak. Jadi win rate-nya. Itu kayak tadi. Dalam 1 bulan itu masih untung. Terus. Gini Min. Ini ada di pasticuan. Kelas pasticuan ini. Bagaimana sistemnya? Ini adalah kelas PVIP. Yang mana kalian itu bisa menyesuaikan jamnya. Kalian ini sibuk direksi dan lain sebagainya. Tidak bisa mengikuti sesuai pada jamnya ini. Kita bisa online. Dan juga offline. Silahkan kalian bisa masuk. Kelas profesional ini. Jadi kita akan damangi kalian. Mekanismenya bagaimana. Dan saya kasih tahu. Cara berpikir pasar modal itu seperti apa. Ini kalau kalian itu direksi dan lain sebagainya. Masuk di sini. Itu kita bisa berkunjung ke tempat Anda. Nanti kita langsung dalam satu hari atau apa. Kita akan mentoring. Jadi kalian nanti bisa jual secara konsisten. Seperti yang seharusnya. Akhirnya yang tadinya itu loss. Sekarang jadi positif. Ada yang bisa sehari 20 juta. Ada yang 16 juta. Dan juga ada yang 300 juta. Silahkan kalian bisa masuk. Silahkan sesuaikan budget kalian. Kita tidak butuh orang-orang. Tapi yang kita butuhkan adalah mereka orang-orang yang ingin belajar. Jadi seperti itu. Mengikut saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga besok cuan-cuan ya. Biar cuan konsisten. Kalau ingin melihat kinerja tim Imin. Lihat saja komunitas kami. Jadi seperti itu. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.